Sebuah benda diduga bom ditemukan warga di Tulungagung. Bom yang diduga peninggalan masa penjajahan Jepang tersebut ditemukan saat warga membuat jalan. Bom dimusnahkan dengan cara diledakan. Benda diduga bom ditemukan di kawasan perbukitan Dusun Jaten, desa Ngrejo, kejamatan Tanggung Gunung Tulungagung. Bom dengan panjang 60 cm dan diameter sekitar 15 cm ini ditemukan terpendam di dalam tanah sekitar 1,5 meter. Bom pertama kali ditemukan oleh Gusmani, warga setempat, ketika sedang memperbaiki jalan ke ladang. Jangkul yang digunakannya mengenai benda keras dan ketika diperiksa benda tersebut diduga bom. Gusmani kemudian melaporkan temuan tersebut ke perangkat desa dan diteruskan ke pihak kepolisian. Menurut Gusmani, penemuan benda seperti ini baru pertama kalinya di kawasan perbukitan tersebut. jam 9. Melebarkan jalan untuk jalan ujikan. Terus kena canggul apa? Kena canggul. Cerap. Setelah kena canggul, curiga nggak Pak? Benda apa itu? Ya curiganya kok ada barang aneh gitu. Terus lapor, caman. Perangkat desa, iya. Ke perangkat desa langsung ngebel ke kepala desa. Perangkat desa juga ngebel ke Kapolsek tadi. Sebelumnya tahu nggak Pak kalau itu bahwasannya bom gitu? Kayaknya belum tahu, belum pernah warnanya bom. Belum tahu. Waktu awal ketemu itu ke Pajul, langsung jenang-jenang keluargan itu atau gimana? Ya, sampingnya itu keruk gitu lah. Keruk, sandi. Terkait temuan benda diduga bom militer peninggalan zaman penjajahan tersebut, pihak kepolisian mendatangkan tim teknisi bom Satbrimopo da Jawa Timur. Pada minggu sore, benda diduga bom tersebut dimusnahkan dengan cara diledakan di tempat yang aman di sekitar lokasi penemuan. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan. Terima kasih telah menonton!